Pebulu tangkis ganda putra, Kevin Sanjaya Sukamuljo, dan legendaris tunggal putra Indonesia, Taufik Hidayat, marah besar terhadap pemerintah terutama Kemenpora dan PBSI, setelah meraih gelar juara Piala Thomas 2020. Tim Thomas Indonesia yang berhasil meraih gelar juara, baru saja diguyur bonus 10 miliar rupiah dari pemerintah melalui Kemenpora. Pemberian bonus 10 miliar rupiah itu merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh atlet bulu tangkis, yang telah berjuang habis-habisan untuk membawa pulang trofi Thomas Cup ke tanah air. Menariknya, pemberian bonus tim Thomas Indonesia dikucurkan Kemenpora setelah melalui Kisru hingga perang di media sosial tak terhindarkan. Seperti Jonathan Christie, yang marah besar kepada Kemenpora, usai membuat pernyataan kontroversial. Kemenpora Zainuddin Amali, sempat mempertanyakan, apakah Piala Thomas termasuk event bergensi? Untuk single event itu, tidak ada bonus. Tapi, bila ada single event yang dianggap penting, bergensi, dan sebagainya, itu saya akan minta arahan presiden. Tapi, untuk Piala Thomas dan Uber itu, tidak ada yang menjanjikan. Namun, kalau Piala Thomas dan Uber dianggap single event yang bergensi, dan menjadi kebanggaan kita, saya akan minta arahan presiden dulu, ucap Zainuddin. Meski begitu, Zainuddin tak menapikan dalam pendistribusian bonus yang menggunakan anggaran negara, harus sesuai undang-undang. Saya harus hati-hati, tidak mau mengeluarkan uang tanpa aturan yang jelas. Pemberian bonus tidak seperti belanja di warung. Tambah Zainuddin, tak berselang lama setelah polemik, pemerintah segera mendistribusian hadiah ke tim Thomas Indonesia, melalui menpora ke PBSI. Namun demikian, bonus 10 miliar tidak seutuhnya dialokasikan untuk atlet bulu tangkis, karena dipangkas PBSI, untuk kegiatan pembinaan. Bikin malu negara Indonesia saja. Jangan ngarep jadi tuan rumah olimpik atau piala dunia, urusan kecil aja gak bisa beres, tutup Taufik. Sekedar informasi, bendera merah putih tidak bisa berkibar di piala Thomas 2020, karena sanski wadah yang menjatuhkan hukuman kepada Indonesia, akibat Ladi tidak memenuhi standar tes doping plan pada tahun 2020. Merespon itu, para pebulu tangkis Indonesia dibuat geram PBSI, karena dipapan pemberian bonus sudah tertera bahwa bonus 10 miliar rupiah untuk tim Thomas Insonesia. Salah satu yang mewakili kekesalan atlet adalah, pemain ganda putra Indonesia, Muhammad Ahsan. Rekan duet Hendra Setiawan ini, mengunggah kekecewaannya lewat unggahan, via Instastroy. Harus bersyukur, walaupun dipapannya sudah sangat jelas, tulis Muhammad Ahsan. Badminton Lovers, ternyata bukan kali ini saja atlet dibuat kecewaan dengan pemerintah, terutama lembaga yang menaungi olahraga badminton. Ya, kekecewaan atlet tak bisa ditutup-tutupi, setelah Indonesia berhasil menjuarai piala Thomas 2020. Kekecewaan itu dipicu lantaran, bendera merah putih gagal dikibarkan di acara seremonial Thomas Cup. Ganda putra terbaik Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamurjo merasa kecewa berat, atas insiden yang terjadi, akibat Indonesia dihukum oleh badan anti-doping dunia. Rasanya beda ketika bendera merah putih gak bisa naik, tetap ada yang kurang. Ini baru pertama kali gak bisa hormat sama merah putih, dan itu berharga untuk atlet. Semua atlet pasti merasakan yang sama, ucap Kevin Sanjaya, sebagaimana dikutip haloyot.com dari acara Mata Najwa. Selain Kevin, kritikan juga dilontarkan pebulu tangkis legendaris Indonesia, Taufik Hidayat. Taufik mengakui dirinya kesal dengan Menpora, karena tidak mampu memperjuangkan bendera merah putih agar berkibar di piala Thomas 2020. Menurut Taufik, lembaga terkait harus bertanggung jawab, atas insiden buruk yang menimpa bulu tangkis Indonesia. Bikin malu negara Indonesia saja, jangan ngarep jadi tuan rumah olimpik, or piala dunia, urusan kecil aja gak bisa beres, tutup Taufik.